Polda daerah istimewa Yogyakarta berhasil membokar sindikat penipuan melalui transaksi elektronik. Para pelaku berjumlah 6 orang yakni AW dan NL, warga Tegal Sari Kota Surabaya, DT alias A, warga Kelimantan Barat, VN warga Kejamatan Ilir Timur Kota Palembang, dan 2 pelaku sisanya yakni ZQB dan YSX merupakan warga negara asing asal Taiwan yang kini telah diamankan di Mapolda D.I.Y. Modus pelaku yakni melakukan penipuan melalui telpon dengan mengaku sebagai customer service yang meminta tagihan tunggakan pembayaran telpon rumah. Dijelaskan oleh di Reskrim Suspol Dadi Iye, Kombespol Idham Mahdi bahwa kasus tersebut bermula pada 22 Februari lalu di mana telpon rumah milik korban berinisial e-berdering. Dalam percakapan tersebut, korban dialihkan untuk berbicara dengan customer service yang merupakan salah satu pelaku yang menyamar. Dalam telpon tersebut, korban dijelaskan bahwa memiliki tagihan telpon rumah sebesar Rp 2.356.000. Orang yang mengaku sebagai CS tersebut mengatakan bahwa nomor miliknya menggunakan data pribadi atas nama korban yang telah terdaftar sejak 7 Desember 2022 dengan keterangan CS beralamatkan di Sida Karya, Denpasar Selatan. Korban sempat panik karena tidak merasa melakukan registrasi pada nomor telpon rumah tersebut. Percakapan pun beralih dengan sosok laki-laki yang mengaku sebagai Ibtube yang merupakan penyidik dan berdinas di Polda Bali. Ibtube mengarahkan korban untuk membuat laporan terkait penggunaan identitas korban. Selain itu, Ibtube juga meminta nomor WA korban untuk melakukan video call dan setelah itu menghubungkan korban dengan seorang wanita yang mengaku sebagai petugas PPATK. Korban pun terkena bujuk rayu pelaku dan akhirnya mentransfer sejumlah uang ke rekening pelaku sebesar 710 juta rupiah. Kita amankan ini terkait dari pelapor yang mentransfer sebesar 710 juta. Dari pelaporan ini kita melakukan pemungkapan, nanti kita akan kembangkan lagi. Manakala ada korban-korban lainnya dengan modus operandi yang sama, nanti kita akan kembangkan. Karena memang pelaku ini, masing-masing orang ini tugasnya masing-masing berbeda, dengan mulusnya berbeda-beda. Ada yang menjadi seolah-olah menjadi anggota Polri, ada yang seolah-olah menjadi anggota PPATK, ada yang seolah-olah menjadi customer service dari salah satu PT Telkom. Kemudian dengan kejahatan-kejahatan lainnya nanti kita akan keusuri melalui modus operandi yang nanti akan ada di laporan kita. Ada pun barang bukti yang disita yakni 16 handphone, 5 buku tabungan, 23 ATM, 4 SIM card, 1 buku berisi daftar nomor rekening, 3 token bank dan 1 SIM box. Atas perbuatan mereka, pelaku dijerat dengan pasal 45A ayat 1, jumto pasal 28 ayat 1, undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 3, 4 dan 5 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang penjagaan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan atau pasal 378, jumto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara.